Renungan Tetes Embun Renungan Tetes Embun, Rabu 4 September 2024 Mewartakan Kabar Baik Kutipan dari Inji Lukas, Rabu 4, Ayat 43 Namun ia berkata kepada mereka Untuk kota-kota lain juga aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah Sebab untuk itulah aku diutus Sobat Katolikana Yesus diutus mewartakan kabar gemiranya Bukan saja hanya di Kapernaum Tetapi juga di kota-kota dan tempat-tempat lain Agar ajaran Yesus dikenal di mana-mana Dan orang yang datang percaya akan firman dan sabdanya Karena karisma dan kuasanya Untuk maksud itu Maka Yesus harus berpindah-pindah Dari satu kota ke kota lainnya Maka tidaklah heran Banyak orang menahannya Ketika Yesus berpindah ke kota lain Karena hal-hal yang telah dilakukan oleh Yesus Membuat mereka tidak mau kehilangan dia Dengan belas kasihnya Yesus menyembuhkan orang-orang sakit Memberi mereka makan Dan mengusir setan-setan Yang mengganggu kehidupan manusia Betapa besar kuaisal Yesus Sampai setan pun menghormati dia Dengan menyebut sebagai anak Allah Karena para setan pun tahu Bahwa Yesus adalah Mesias Kalau pada saat itu Yesus tidak pernah lelah Berjalan dari satu tempat ke tempat lainnya Untuk mewartakan kabar gembira karena diutus Maka Tidaklah kita seperti Yesus Sebagaimana kita yang telah menerima ajarannya Kita pun dihimbau untuk berbuat seperti dia Mewartakan kabar baik Demi keselamatan umat manusia dari dosa Melayani Yesus tidaklah memandang usia Karena sampai kapanpun Tugas kita ialah mewartakan cinta Tuhan Tidak perlu kita sering beralasan Bahwa kita masih muda Belum mengenal Yesus dengan baik Jadi kita belum bisa melayaninya dengan baik Tetapi percayalah Dengan melayaninya Kita akan digenapinya Tuhan selalu membimbing dan menyertai kita Dimanapun kita berada Dengan perantaraan rohnya yang kudus Dan kasihnya yang kekal sepanjang masa Sobat katolikana Kalau 2000 tahun yang lalu Yesus berjalan kaki untuk mewartakan sabdanya Sebagai bentuk perutusannya Maka berbeda sekali dengan saat sekarang Dimana kita bisa mewartakan sabda Tuhan Melalui media sosial Ataupun media lainnya Dengan mudah menjangkau sesama kita Dimanapun mereka berada Maka hendaklah kita juga sama seperti Yesus Memberitakan Injil dan Kerajaan Allah Dengan ikhlas dan tidak kenal lelah Oleh sebab itu Dengan kemudahan yang diberikan di zaman ini Marilah jangan lelah Kita pergunakan sarana yang telah tersedia Untuk memperkenalkan Yesus dan Kerajaan Allah Kepada mereka yang belum mengenalnya Agar nama Yesus dipermuliakan Sampai ke ujung dunia Sobat Katolikana Pesan Tuhan hari ini adalah Memberi semangat kepada kita Untuk mengabarkan Injil yang berarti kabar baik Kabar yang memberikan sukacita dan berbelas kasih Kepada orang lain Marilah kita melayani dan mewartakan kabar baik ini Sesuai dengan talenta kita masing-masing Agar kita bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan Marilah berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Bapak yang maha baik Puji dan syukur kami haturkan Karena engkau telah memberi kami kesempatan Untuk melayanimu Mengabarkan kabar baik Injilmu Seperti yang telah kau teladankan 2000 tahun yang lalu Semoga di setiap kesempatan Di dalam pelayanan kami Dapat memberikan yang terbaik Karena kami tahu Dengan perantaraan Roh Kudus Engkau selalu menyertai kami Kini dan sepanjang masa Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun Yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana Renungan Tetes Embun bisa Anda simak Di Radio Katolikana Media Sosial Radio Katolikana Dan Youtube Katolikana Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton